Hai, selamat datang di 100 hari Minecraft Survival versi aku. Di sini aku akan mencoba bertahan selama 100 hari di Minecraft. Dan apa yang bisa aku lakukan selama 100 hari di Minecraft Survival ini. Kalau gitu, mari kita mulai. Oh iya, sebentar lagi aku menyentuh 50 ribu subscriber loh. Jadi jangan lupa subscribe ya. Di hari pertama sampai hari ke-10, seperti biasa aku mencari kayu untuk memulai petualanganku. Lalu aku membuat crafting table dan aku membuat picket untuk mencari batu. Batu itu aku gunakan untuk mengupgrade semua peralatanku menjadi stone. Setelah itu, aku pergi mencari makanan dan mencari wool. Lalu pergi mining untuk mencari koal, iron, dan lain-lain. Setelah itu aku mencari kayu dan mengupgrade peralatanku menjadi iron. Aku pergi jalan-jalan untuk mencari village. Aku melewati rawa-rawa, sampai akhirnya aku bertemu dengan village. Seperti biasa, aku langsung mengambil barang-barang yang ada di village itu. Dengan kata lain, maling. Setelah itu aku langsung kepikiran untuk membuat base di sekitar village itu. Hal pertama yang aku lakukan adalah merapikan tempat itu. Karena jujur tempat ini sangat berantakan. Karena masih kekurangan iron dan koal, aku memutuskan untuk pergi mining lagi dengan harapan bisa bertemu dengan diamond. Tapi gak nemu diamondnya. Sedih banget. Aku terus berusaha, berusaha mencari diamond, sampai akhirnya aku mendapatkannya. Setelah mining, aku pun kembali ke baseku. Dan kembali merapikannya. Karena bertahan hidup di Minecraft itu perlu makanan, aku pun membuat farm gandum kecil-kecilan. Siapa tau nanti bisa jadi pabrik gitu ya kan. Aku mencari kayu, mengambil sugar can, merapikan base, menanam berry, dan membuat kandang sapi dan domba. Di hari ke-10 sampai hari ke-20, aku menghias tempat miningku. Supaya gak terlalu polos dan supaya lebih indah. Setelah itu, aku pergi mining lagi untuk mencari diamond. Karena aku butuh banyak sekali diamond. Setelah mining, aku kembali lagi ke baseku untuk membuat kandang sapi dan domba. Dan ini adalah bangunan pertama yang aku buat di baseku. Aku membuat bangunan ini sesimpel mungkin, namun bisa digunakan dengan baik. Kurang lebih seperti inilah jadinya. Ya, walaupun tidak terlalu bagus, tapi aku sudah berusaha untuk membuat kandang sapi dan domba. Dan aku memanen farm gandumku karena aku sudah mulai membutuhkan makanan. Dan setelah itu, aku kembali lagi merapikan base. Kerjaanku dari tadi cuma nebang pohon, mining, rapiin base. Hadeaah. Aku membuat sebuah farm pohon kecil-kecilan, walaupun sangat simpel, tapi ini sangat berguna. Oke, kembali lagi ke tempat miningku. Aku melanjutkan menghias tempat miningku, karena menurutku ini masih sangat jelek. Jadi aku memutuskan untuk membuat atap, supaya makin keren. Dan aku pergi mining lagi. Mining terus. Di hari ke-20 sampai hari ke-30, aku berniat untuk memperbesar farm gandumku. Aku menanam seed, memberi slab untuk jalan naik, membuat pembatas, menghias pembatas itu dengan slab dan stairs, supaya lebih bagus. Lalu aku memberi pagar di atas pembatas itu. Dan aku membuat jalanan simpel di baseku. Lagi-lagi aku merapikan baseku. Tolong guys, jangan bosen ya, kalau aku ngerapiin base terus. Setelah merapikan base, aku pergi mining. Dan setelah mining, aku berinisiatif untuk membuat villager breeder. Karena aku butuh villager untuk membeli buku dan emeral. Hal yang paling menyebalkan itu adalah memindahkan villagernya. Tapi alhamdulillah, semuanya selesai dengan baik. Di hari ke-30 sampai hari ke-40, aku mencari obsidian untuk membuat nether portal. Karena aku ingin pergi ke nether fortress untuk mencari blaze rod. Saatnya pergi ke nether. Semoga gak ada yang aneh-aneh. Kan, baru juga dibilang. Aku pergi menjelajahi nether. Dan alhamdulillahnya, aku bertemu dengan nether fortress. Tapi aku memilih untuk pulang karena aku belum siap untuk melawan base. Aku memilih untuk mining demi mencari diamond. Setelah mining, aku membuat tempat untuk para villager berjualan. Atau biasa kita sebut dengan villager trading hall. Setelah villager dibindahkan, aku langsung mencari buku yang bagus untuk aku beli. Di hari ke-40 sampai hari ke-50, aku sudah berhasil mendapatkan buku-buku yang bagus. Yang cocok untuk kita beli. Maka dari itu, aku bergegas untuk mencari kayu. Karena kayu bisa kita tukarkan menjadi emerald di villager. Dan karena aku butuh xp, akhirnya aku memutuskan untuk mencari spawner untuk membuat farm xp. Oh iya, aku menggunakan bantuan Changbes ya. Tanpa pikir panjang, aku langsung build farm xp-nya sesimpel mungkin. Dan akhirnya setelah sekian lama, farm xp-ku jadi. Dan ini benar-benar membantu aku. Karena ini memiliki dua fungsi. Pertama, untuk farm xp. Dan yang kedua, untuk farm bone atau bone meal. Setelah itu, aku melanjutkan pekerjaanku untuk mencari kayu untuk aku ubah menjadi stick. Lalu, aku tukarkan ke villager supaya menjadi emerald. Karena aku membutuhkan buku, jadi aku memanen sugar cane-ku untuk aku ubah menjadi paper. Dan lagi-lagi, aku mencari kayu untuk diubah menjadi emerald. Dan akhirnya, aku bisa membeli buku dan lanjut mencari kayu lagi. Karena aku butuh banyak emerald. Jadi, mari kita cari kayu. Dan ini semua adalah hasil kerja kerasku selama 10 hari di Minecraft. Walaupun cuma segini, tapi ini sangat membantu aku untuk menjalin kehidupan di Minecraft ini. Sekarang saatnya untuk menge-enchant semua ini ke dalam peralatan-peralatanku. Lihat, betapa tampannya diriku memegang kapak dan pikek yang sudah di-enchant. Bementap. Dan lagi-lagi, aku mencari kayu. Cari kayu terus. Di hari ke-50 sampai ke-60, aku mengawalinya dengan mining menggunakan pikek baruku. Dan ini semua adalah hasil selama aku mining menggunakan pikek baruku. Wow, gila banyak banget ini sih. Karena diamond-ku sudah cukup untuk membuat full set diamond armor, aku langsung saja membuatnya. Dan lihat. Ganteng banget asli. Dan juga karena emerald-ku sudah cukup banyak, aku langsung saja membeli buku untuk aku enchantkan ke armor-armor baruku. Dan tentu saja aku lanjut mencari kayu. Aduh, lagi-lagi nyari kayu. Setelah itu, aku tukerin kayunya ke villager biar bisa jadi emerald. Dan ini adalah cara kaya di Minecraft. Di hari ke-60 sampai ke-70, aku memulai hariku dengan memanen farm gandumku. Tidak lupa untuk menanamnya kembali. Lalu aku memberi makan domba dan sapiku menggunakan hasil farm gandumku sendiri. Dan tidak lupa mencari kayu. Ditukerin ke villager. Terus membeli buku. Udah gitu aja terus. Hadah. Karena menge-enchant buku ke armor itu butuh XP, aku pergi mengumpulkan XP terlebih dahulu. Dan akhirnya semua armorku sudah di-enchant dengan baik dan benar. Beuh, tampan banget. Lihat tuh, tampan banget asli. Di hari ke-70 sampai hari ke-80, aku berniat melawan bless. Untuk mendapatkan bless rod. Setelah menemukan spawner blessnya, aku langsung membuat penutup supaya blessnya itu tidak kabur kemana-mana. Sekarang, mari kita kumpulkan bless rod. Setelah mendapatkan bless rod yang cukup, aku pulang ke baseku untuk membeli ender pearl. Dan aku kembali mencari XP untuk membetulkan peralatanku yang sudah mau hancur. Ini semua adalah barang-barang dan peralatan yang akan kita gunakan untuk melawan naga. Oleh karena itu, kita langsung saja pergi untuk mencari stronghold. Berjalan-jalan ke sana kemari. Dan aku juga bertemu dengan jungle. Dan akhirnya, aku bertemu dengan stronghold. Langsung saja kita menjelajah, tapi disini aku sangat beruntung. Karena aku langsung bertemu dengan portalnya. Tanpa pikir panjang, aku langsung saja pasang ender eye-nya dan mari kita melawan naga. Apakah kita bisa menang? Bisa lah, masa enggak? Memanahi end crystal satu persatu, sampai memukuli naganya dengan kapak. Aku lupa kalau aku punya bet. Dan akhirnya, aku berhasil melawan naga ini. Kalian pikir aku bakalan pulang ke base? Tentu tidak! Aku langsung pergi mencari Elytra. Karena aku juga membutuhkan shulker, jadi aku sekalian mencarinya. Mengambil chest, dan tidak lupa untuk mengambil Elytra. Dan ini semua adalah hasil aku menjelajah 2 NCT. Dan ini menurut aku sudah cukup. Di hari ke-80 sampai hari ke-100, aku fokus untuk nge-build di baseku. 20 hari itu, benar-benar aku habiskan untuk build, menghias, dan merapikan baseku. Dan akhirnya, semuanya selesai. Maaf, untuk hari ke-80 sampai ke-100, tidak terlalu banyak klip. Karena jujur aku bingung. Seharusnya, aku memakai replay mode. Cuman karena aku lupa, jadi aku jelasin aja bangunan-bangunannya ulang. Yang sudah aku buat selama 100 hari di Minecraft ini. Yang pertama adalah tempat mining. Bangunannya simple, dilengkapi dengan atap yang sangat indah. Menurutku indah sih, tapi nggak tau menurut kalian ya. Ini adalah kandang sapi dan domba, walaupun hanya terbuat dari kayu dan batu. Tapi Alhamdulillah, bisa menampung ratusan bahkan ribuan domba dan sapi. Ini adalah farm gandumku. Bangunan ini sangat simple. Tapi ini sangat berguna untuk kebutuhan kita. Karena sumber makananku berasal dari sini. Ini adalah farm berry dan farm bambu. Karena waktunya sangat mepet, jadi aku tidak sempat untuk nge-build banyak di farm bambu dan farm berry ini. Ini adalah villager breeder yang sangat simpel. Tapi ini sangat efektif. Di bawah villager breeder ini sudah dilengkapi dengan villager trading hall. Jadi kita bisa membeli buku di sini. Ini adalah storage room. Memang sih nggak terlalu besar. Tapi setidaknya bisa menampung banyak sekali chest di dalamnya. Dan juga ada tempat furnish untuk kita memasak sesuatu. Ini adalah nether portal keduaku. Yang sebelumnya aku rombak dan aku pindahin ke sini. Dan aku build ulang sebagus mungkin. Dan ini adalah hasilnya. Walaupun simpel, tapi setidaknya bagus lah ya. Ini adalah rumahku. Sangat simpel dan sederhana. Yang penting bisa melindungiku dari bahaya di luar sana. Seperti creeper, zombie, dan skeleton. Oke guys, thank you banget yang udah nonton 100 hari minecraft versiku ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dulu. Dan buat kalian yang belum like, jangan lupa untuk di like dulu. Sorry banget kalau misalnya 100 hari versi aku ini masih banyak kekurangannya. Entah itu dari segi editing, audio, ataupun back sound, ataupun build juga ya kan. Karena disini aku belum menurna si pemula banget. Jadi sorry banget guys ya kalau misalnya masih banyak kesalahan. Dan sorry banget kalau misalnya ada salah kata gitu kan ya. Ketika aku dubbing atau apa gitu. Dan thank you banget semuanya yang sudah menonton. Sekali lagi aku ingetin buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dulu. Yang belum like, jangan lupa untuk di like dulu. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.